Amanggo para kiai, para asatik, mamang-mamang santri. Kita melanjutkan pengajian kita akan hikam pada hari ini, yaitu stigma yang ke-22. Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar oleh para kiai, terakhir kemarin oleh Amanggo Jafar, tentang berdoa kepada Allah SWT. Sekarang kita lanjutkan. Al-Hikmatu Thaniyatu Wal Asyuna. Bermula ini itu hikmah yang ke-22. Maknanya di sini makna fi, jadi maknanya Tidak ada ma, tidak ada minafsin, minafsin dari suatu pernafasan. Yang engkau tampakkan akan nafas, ila kecuali walahu bagi nafas kodarun bermula ketentuan-ketentuan Allah. Jadi setiap nafas yang kita keluarkan, yang kita masukkan, itu sudah ditulis ketentuannya oleh Allah SWT. Jadi begitu lembutnya, tidak kerasa, bahkan kita tidur pun kita tetap bernafas, selama kita hidup nafas kita akan selalu ada, kecuali sudah meninggal dunia. Nah, di setiap nafas kita, yang kita hirup maupun yang kita keluarkan, itu ada ketentuan-ketentuan Allah. Sehingga kita dituntut untuk selalu mengingat Allah SWT, sehingga tidak ada jalan lain untuk kita bermaksiat kepada Allah. Meskipun sekecil apapun, karena kodar itu termasuknya ada hal to'at, ada maksiat, ada ni'mat, ada baliyat, jadi ketu'atan, kemaksiatan, kenikmatan, atau pencana, dan lain sebagainya. Itu adalah sudah ketentuan Allah, di setiap nafas kita. Untuk itu, mari kita, khususnya saya, itu untuk selalu berpikir di setiap langkah kita, di setiap nafas kita. Sehingga kita selalu dipimpin oleh Allah SWT untuk selalu menuju ke jalannya. Jadi, semua apa yang terjadi pada diri kita, itu sudah ditentukan oleh Allah sedang zaman azali. Sebagaimana dalam surat Hud, ayat 56. Jadi, sesungguhnya, kita itu berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Meminta batin, tidak ada yang binatang melata di muka bumi ini. Kecuali Allah telah memegang ubun-ubunnya atau menguasainya dengan kudrat dan erodatnya Allah. Sesungguhnya Tuhanku, yaitu Allah, tetap dalam jalan yang lurus atau adil. Dalam surah lain, surah Al-Hadid, ayat 22. Jadi, setiap sesuatu yang menimpa, yang terjadi di muka bumi atau pada diri kalian, yaitu pada diri kita. Sebelum Allah mewujudkannya akan musibah-musibah itu atau kejadian-kejadian itu. Bagi Allah adalah hal mudah atau sebagaimana yang sering kita baca setiap hari, yang dijazahkan oleh Al-Ustadz pada kita. Yaitu ayatul Hirzi. Mukaddimahnya adalah Itu adalah ayat-ayat yang menerangkan bahwa kita itu dalam kegaman Allah. Kita itu tidak lepas dari takdirnya Allah. Maka untuk itu, sebagaimana Imam Ibn Ata'illah Jadi, tidak ada satu nafas pun yang kau tampakkan, kecuali ada ketentuan Allah yang berlaku pada nafas itu. Sehingga, kita itu jangan pernah lalai, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu detik yang akan datang. Kalau bahasa di sini, kita tidak tahu nafas kita di akhirnya itu seperti apa. Makanya Rasulullah mengajarkan agar kita itu berdoa untuk supaya kita itu husnul khotimah. Dengan doa, apa namanya, perkataan terakhir adalah Suaranya ada enggak ya? Ada, Mak. Terusin, Terusin, Mak. Enggak. Ada, cuma agak kecil, Mak. Bisa agak gede dikit ya. Ini pakai HP. Jadi, saya lanjutkan. Ya. Ini dari perkataan Sheikh Imam Ibn Ata'illah ini, Jadi, tidak ada satu nafas pun yang kita tampakkan, yang kita jelaskan, kecuali di situ adalah ada takdir Allah SWT yang berlaku bagi kita semua. Jadi, dalam para ulama mensyarah itu ada yang mensyarah, Inna alloha wa doa'a zikro huwa. Fin nafas. Jadi, Allah itu meletakkan zikir huwa. Atau Allah pada nafas. Makanya ketika kita nafas, kita usahakan untuk selalu berzikir kepada Allah SWT. Fakulu nafasin yurushidu kainal ila annahu al-maksud. Jadi, setiap nafas yang menunjukkan kita untuk kepada Allah adalah tujuan utamanya. Maka jangan sampai kita itu lalai untuk berzikir kepada Allah SWT. Sehingga, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah semua pendapat perlindungan dari Allah SWT. Sehingga, semua amal kita, semua perbuatan kita, baik yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan, itu ada dalam lindungan Allah SWT. Kita jauh dari hal-hal yang berbawah syiat. Sebagaimana dalam hadis kunci yang sering kita dengar bahwa ketika Allah itu sudah mencintai seseorang karena ibadahnya yang ikhlas karena Allah, maka Allah akan menjadi tangannya. Allah akan menjadi semua anggota badannya. Maksudnya apa? Allah akan menjaga semua anggota badannya dari hal-hal yang tidak diletakkan oleh Allah SWT. Untuk itu, khususnya bagi saya, mari kita mulai mungkin dari mamang-mamang kiai yang lain, terutama ibu kita, yang selalu menumpui kita, itu sudah melaksanakan semua yang dimaksudkan dari kaulnya Imam Ibn Ata'ila ini. Jadi, setiap nafas yang kita helak, itu ada takdir Allah SWT. Sehingga, kita akan selalu menjaga nafas kita selalu berfikir kepada Allah SWT. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, terutama ini suaranya agak kecil mungkin. Karena pakainya pakai HP. Wallahul maafiq ilaqa metariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.